Intro 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 Kota kecil yang terletak di Yaman Selatan ini dikenal sebagai kota para waliullah pada tahun 2010. Tari ini dinobatkan sebagai kota pusat kebudayaan Islam dunia oleh UNESCO. Di kota inilah Guru Mulya Higa Amerika. Beliau adalah pendiri Darul Mustafa yang ketika pertama kali didirikan masih berupa pesantren sederhana. Kini Darul Mustafa menjadi pusat studi Islam terkemuka di Yaman yang telah mencetak lulusan-lulusan ulama terkemuka di Saatero Uniu. Di kacah dunia, kapasitas keilmuan beliau tidak diragukan lagi. Beliau merupakan salah satu ulama yang ikut menandatangani Risalah Amman dan Risalah Islam di Common World pada tahun 2005 dan 2007. Beliau juga masuk dalam 50 besar jajaran 500 muslim paling berpengaruh di dunia yang diterbitkan Center for Muslim Christian Understanding, Georgetown University, Amerika Serikat. Habib Rumar bin Hafid, dikenal sebagai ulama yang mengajarkan kelembutan dan kasih sayang dalam dakwah-dakwahnya. Karenanya, dakwah beliau dapat diterima di semua kalangan. Setiap tahun, tanpa kenalanlah, beliau mengadakan perjalanan dakwah ke berbagai negara, menyuarakan pesan kepada dunia tentang kebenaran dan kelembutan Islam dan setiap kedatangan beliau di suatu negara. Maka berbondong-bondonglah umat Islam pendemui beliau untuk mendengar nasehat dan teladan dari beliau. Telah datang kepada kalian seorang nabi dari bangsa kalian manusia. sangat berat memikirkan apa yang menimpa kalian dari permasalahan dan kesulitan. Dan kepada orang-orang yang beriman sangat berlemah lembut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!